Ratusan siswa sekolah dasar di Tegal, Jawa Tengah ini tampak begitu menikmati bekal makan siang yang disediakan di depan mereka. Makan bersama ini merupakan bagian dari rangkaian acara pemecahan rekor makan bergizi gratis dalam rangka HUD ke-79 TNI Angkatan Laut yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Tercatat ada 72 ribu siswa dari Sabang sampai Merauke yang berpartisipasi dalam pemecahan rekor ini. Khusus di Tegal, sekitar 325 siswa sekolah dasar yang ikut terlibat. Program makan bergizi gratis ini pun mendapat dukungan dari pemerintah kota setempat. Secara serentak dan kegiatan terpusat di Jakarta, lana-lana roncangan tamel jajaran melaksanakan secara fit-con dan dinaporkan secara serentak. Kota Tegal ini salah satu daerah, pemerintah daerah yang dipilih sebagai pilot project untuk kegiatan makan bergizi gratis ini. Tentu saya atas nama pemerintah kota Tegal menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini dan kita akan dukung sepenuhnya. Rencananya selain di Hut TNI Angkatan Laut, kota Tegal akan menggelar uji coba makan gratis pada 17-20 September 2024. Uji coba itu untuk mempersiapkan penerapan program makan bergizi gratis pada 2025 mendatang. Kuncor Wijayanto melaporkan dari kota Tegal, Jawa Tengah.